Wakil Bupati Kuburaya Sujiwo mengundang atlet tembak muda Muhammad Arvin Rajendra Hafiz yang telah beberapa kali menorehkan prestasi dalam kejuaraan menembak dan mengharumkan nama Kalimantan Barat. Dalam pertemuan tersebut, selain menceritakan prestasi yang ia raih dalam bidang menembak, Arvin yang masih berstatus pelajar SMP itu menyampaikan sejumlah kendala yang kerap ia temui saat berkompetisi, yakni biaya yang perlu dikeluarkan kerap berasal dari kantong pribadi atau klubnya. Arvin berharap pertemuan dengan Wakil Bupati dapat menghasilkan dukungan untuk dirinya saat berkompetisi di ajang nasional. Mungkin dukungan dari perbakin mulai dari akomodasi berangkat, lomba, terus mungkin juga kalau bisa tiket-tiket lomba juga mungkin dari ada perbakin kuburaya atau perbakin provinsi, terus kalau untuk latihan sih sudah cukup sih dari klub juga sudah sangat mendukung, untuk peluru juga sudah, alhamdulillah, klub juga sangat mendukung. Sejauh ini biaya-biaya dilakukan mandiri atau seperti apa? Kalau sejauh ini, sejauh saya mengikuti lomba, biaya-biaya kayak misalnya daftar perlombaan, terus tiket pesawat dan lain-lain itu masih mandiri dari klub. Wakil Bupati Sujiwo menyatakan akan terus mendorong dan mendukung para atlet dalam berbagai ajang, termasuk para atlet tembak. Nah, di lima kejuaraan bisa naik podium dengan latihan yang tidak terlalu lama, maka saya anggap ini merupakan calon-calon petembak handal lah. Dan saya akan berikan atensi, akan saya kawal dengan segala kelemahan dan keterbatasan saya selaku Wakil Bupati atau sebagai Ketua Perbagian. Makanya Arvin harus terus semangat dan saya nitip juga kepada pelatih untuk dilakukan pembinaan-pembinaan terus maksimal mungkin, supaya di kejuaraan-kejuaraan yang lainnya prestasi akan terus dapat diraih. Sujiwo menambahkan ia akan berusaha menyiapkan anggaran untuk atlet berprestasi dan untuk pembinaan agar atlet kuburaya tetap semangat dalam pertanding.